Pemisah menjelang Idul Adha 1441 Hijriah yang akan jatuh pada 31 Juli 2020, pimpinan pusat memudia menggunakan tuntunan sejumlah ibadah terkait Idul Adha pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya menyarankan pelaksanaan soal Idul Adha tidak di lapangan atau masjid melainkan di rumah. Menjelang Idul Adha 1441 Hijriah, pimpinan pusat Muhammadiyah setelah menimbang dan melakukan kajian, memutuskan bahwa pelaksanaan Idul Adha sebaiknya dilakukan di rumah mengingat masih belum terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Melalui konferensi pers di Yogyakarta, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agungudanarto mengatakan, agenda solat Idul Adha di lapangan atau masjid sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Ia menilai pada masa pandemi ini sebaiknya solat dilakukan di rumah. Yang B, solat Idul Adha. Satu, solat Idul Adha di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Yang kedua, solat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga di daerah Ama'a dengan cara yang sama seperti solat Id di lapangan. Saya ulangi, yang poin ini, solat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti solat Id di lapangan. Yang ketiga, bagi yang berada di daerah aman atau tidak terdampak, zona hijau, solat Idul Adha dapat dilakukan di lapangan kecil atau tempat ruang terbuka di sekitar tempat tinggal dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan. Di saat yang bersamaan, Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar juga menyampaikan pelaksanaan solat Idul Adha bagi yang ingin tetap melaksanakan, khususnya di daerah zona hijau atau dinilai aman oleh pemerintah dan pihak setempat. Samsul menghimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan lingkup di lapangan kecil yang melibatkan warga sekitar RT atau RW masing-masing. Jadi dianjurkan di rumah. Nah tadi juga sudah dinyatakan bagi yang ingin melaksanakan di lapangan, itu diperkenankan bagi daerah yang oleh pemerintah sempat dan pihak berunang, termasuk oleh MCCC, sudah aman untuk dilakukan, silakan dilakukan. Tapi dengan kelompok yang kecil. Jadi di sekitar kampung masing-masing. Nah di sekitar RW, RT masing-masing. Nah jadi tidak di lapangan kalau seperti di Jogja ini dibawa ke lapangan depan istana Sultan umamanya. Nah itu bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan orang yang begitu banyak. Saya tanya penitia di situ, salah seorang yang biasa, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mengatur protokolnya. Seperti itu. Oleh karena itu kita menyarankan kalau dilaksanakan di lapangan, ya di tempat yang kecil di lingkungan masing-masing. Sehingga mengurangi kerumunan. Kerumunan harus kita kurangi agar apa namanya, persebaran COVID-19 itu tidak meraja lelah. Karena kita tidak tahu orang yang menurut kita sehat-sehat saja enggak apa-apa. Tapi kita enggak tahu dia dari mana. Mungkin dia pernah ke pasar, mungkin dia pernah ke tempat itu, ke tempat ini. Kita tidak tahu apalagi karena adanya banyak terjadi sekarang ini orang tanpa gejala. Muhammadiyah juga menghimbau untuk proses pemotongan hewan kurban ada baiknya dilakukan di rumah potong hewan atau RPH. Begitu juga dengan pembagian daging kurban, ada baiknya untuk diberikan langsung terhadap masyarakat sekitar, sehingga tidak menimbulkan kerumunan masyarakat saat pembagian daging kurban. Tim TVMU memberitakan